Pertemuan di Kota Raja Jilid 11. 11. Dua jagoan gagah. Menyaksikan senjatanya berhasil direbut lawan, Mok Kiu Peng sama sekali tidak gugup, dia segera membuang senjatanya sambil melolos pedang. Si tangan besi mendengus dingin, dia gunakan ujung tombak yang tajam dengan jurus haunya tiam-tiam, burung gagak mengangguk, menyodok jalan darah tiongki, sau jiong dan senghiat di tubuh lawan. Waktu itu tubuh Mok Kiu Peng masih berada di udara, begitu jalan darahnya tertotok, tubuhnya segera merosot jatuh ke bawah dengan lemas. Secepat kilat si tangan besi menyambar tubuhnya, lalu sambil merendahkan badannya menghindarkan diri dari tiga tebasan golok lawan. Waktu itu kedua belah pasukan sudah saling berhadapan, sedang Mok Kiu Peng sendiri pun hanya maju sepuluh kaki di depan kawanan anak buahnya, namun ketika para bandit itu sudah tiba di hadapan lawan, si tangan besi pun telah berhasil membekuk Mok Kiu Peng, malah sekaligus menotok tiong lenghiat dan kihihiatnya. Mok Kiu Peng mati kutu, tanpa perlawanan badannya diseret ke dalam pasukan si cengteng, tempik sorak pun bergema gegap gempita. Dengan suara lantang tangan besi segera berseru. Teman-teman dari Lian Inche, dengarkan baik-baik, bila kalian berani menyerbu maju, aku akan membantai si cecu kalian terlebih dulu. Mendengar ancaman itu, serentak pasukan bandit menghentikan serbuannya, suasana jadi amat hening. Si tangan besi segera mencabut keluar pedang yang digembol Mok Kiu Peng, setelah dipalangkan di lehernya, kembali dia menghardik, Mok, cecu, kau masih ingin hidup? Tentu saja jawab Mok Kiu Peng cepat. Kalau begitu suruh mereka segera mundur, asal mereka tidak menyerang, aku pun tak akan mengganggu seujung rambutmu. Tidak mau kenapa tidak mau? Mok Kiu Peng tertawa dingin. Jangan harap nyawaku bisa ditukar dengan mundurnya pasukan Lian Inche, HMM. Mau bunuh silakan bunuh, mau bantai silakan bantai, aku tak berakal mengerjitkan dahi. Kemudian dengan suara lantang kembali serunya, saudaraku, dengarkan baik-baik, bila aku tewas di tangan mereka, kalian semua harus membalaskan dendam bagi kematianku. Begitu selesai bicara, dia segera menggesekan lehernya sendiri di batang pedang itu. Dengan perasaan terkejut si tangan besi menarik balik pedangnya, seketika segaris luka panjang berdarah segera muncul di leher orang itu. Lelaki sejati tanpa sadar si cengteng berteriak memuji. Punya nyali sambung Gou Kong Tiong pula. Sedang si Chiang Ji bergumam seorang diri, tak aneh, dia lebih hitam dariku, ternyata wataknya memang lebih keras pula daripadaku. Terdengar Mok Kiu Peng kembali berteriak, Hei, kenapa kalian belum menyerang juga, takut aku mampus. Namun kawanan bandit itu tak satupun yang berani menyerang, mereka hanya duduk di kuda tunggangan dengan termangu, tampaknya sikap baik Mok Kiu Peng dihari biasa membuat kawanan bandit itu merasa sayang untuk mengorban jiwanya. Sementara Mok Kiu Peng masih mencak-mencak gusar mendadak ia merasa badannya mengendor, ternyata jalan darahnya telah dibebaskan orang, dan orang itu tak lain adalah si tangan besi sendiri. Terdengar si tangan besi berkata sambil menjura, Saudara Mok, keberhasilanku tadi hanya lantaran aku telah membokongmu, harap Kasudi memaafkan. Mok Kiu Peng tertegun, dia tak percaya apa yang terjadi merupakan sebuah kenyataan, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diperbuat. Kembali si tangan besi berkata sambil tertawa, Mok Chiang Kun silakan kembali, mari kita bertarung sekali lagi. Dengan wajah membesi Mok Kiu Peng berjalan meninggalkan Arna, melihat si tangan besi benar-benar tidak mencegah, dia tahu pihak lawan betul-betul membebaskan dirinya, mendadak ia tidak berjalan pergi lagi, malah serunya dengan lantang, Saudara sekalian, dalam pertarungan kali ini, kita telah berjumpa dengan pasukan yang bijaksana, aku tak mau bertarung lagi, jika kalian mau bertempur, kalian sendiri saja yang bertempur. Tindakan yang dilakukan ini jauh di luar dugaan si tangan besi, suasana pun jadi heboh, semua orang mulai berbisik-bisik dan saling berpandangan dengan perasaan bimbang, untuk sesaat kawanan bandit itu tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Sebenarnya mereka sangat berterima kasih kepada si tangan besi karena mau membebaskan pemimpin mereka, selain itu di hati kecil mereka pun sudah timbul rasa takut bercampur di juri setelah melihat kehebatan musuhnya membekuk Mokyupeng, yang mereka ketahui selama ini tanpa tandingan, mereka sadar kalau kungfe musuhnya sangat hebat. Tapi mereka pun tak berani berpeluk tangan, karena takut ditegur dan diberi sanksi oleh Toa Cecu, itulah sebabnya mereka jadi bingung. Dalam pada itu si tangan besi telah menjura seraya berkata, Saudara Mok, terima kasih banyak kau menolak bertarung lagi. Mengenai luka dalam yang diderita saudara kelimamu itu, bila tidak keberatan, siyaute sanggup mengobatinya. Mendengar ucapan ini, semua orang bersorak gembira, Mokyupeng sendiri pun amat. Girang, serunya tanpa sadar, benarkah? Bagus sekali. Baru saja si tangan besi akan menjawab, tiba-tiba dari arah utara terdengar seorang berseru dengan nada dingin, Syait, adik keempat, kau menolak bertarung, bahkan mempengaruhi semangat juang para prajurit, sadarkah akan kesalahanmu itu? Mokyupeng tampak terperanjat, segera jawabnya, siyaute tahu akan kesalahan. Tahukah kau apa hukumannya? Kembali suara itu bergema. Mokyupeng tertawa pedih, sambil mengangkat pedang yang dikembalikan si tangan besi itu sahutnya, Syam Suheng, siyaute akan bunuh diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Tangan besi tahu orang yang barusan bicara tak lain adalah Syekukat Wan Bengtin, maka dia pun tidak ikut campur, karena dia yakin tak mungkin Wan Bengtin akan memaksa saudaranya untuk bunuh diri. Benar juga ketika melihat Mokyupeng melintangkan pedangnya di leher sendiri, kembali suara dingin itu berseru, bila kau sanggup membunuh kawanan manusia itu, dosamu akan tertebus. Mokyupeng tertawa sedih. Pertama aku Mokyupeng tak ingin membunuh sahabat, kedua aku Mokyupeng sadar kalau bukan tandinganmu, harap Wan Suheng bersedia mengawalkan permintaanku ini. Selesai berkata ia gorok leher sendiri untuk bunuh diri. Tangan besi merasa terharu sekali ketika mendengar orang itu telah menganggapnya sebagai sahabat, bahkan tidak. Segan untuk bunuh diri ketimbang harus bermusuhan dengannya, perasaan antipatinya terhadap Lian Ence Kontan Musnah tak berbekas. Ketika Mokyupeng siap menggorok leher sendiri itulah kembali terdengar suara dengusan dingin, menyusul meluncur sebilah pisau terbang langsung menghajar pedang itu. Dengan wajah berubah lekas Mokyupeng berseru, Wan Suheng, kau, HMM, bukan saja kau mundur sebelum bertempur, bahkan membuat semangat tempur prajurit merosot, kau pun menganggap musuh sebagai sahabat, sadarkah kau bahwa semua peraturan benteng telah kau anggar? Tangan besi gusar sekali, meskipun sudah diduga Wan Bengtin tak akan membiarkan rekannya bunuh diri, namun dia tak mengira kalau tuduhan berlapis telah dijatuhkan kepada Mokyupeng, seakan dia telah memojokkan rekannya itu agar menjalani hukuman mati setelah peristiwa ini. Ia segera mendongakkan kepala, tampak seorang lelaki setengah umur berbaju putih, berjenggot panjang, berwajah putih bagai kemala dan dingin sikapnya, berjalan keluar dari balik hutan, dia tak lain adalah si cukat cerdik Wan Bengtin. Terdengar Mokyupeng berseru sambil setengah berlutut menghadap ke arah barat daya, Tecu siap menerima hukuman mati. Masih ada yang menolak bertempur sekali lagi Wan Bengtin berseru. Tentu saja keempat ratusan anggota bandit itu tak berani mengatakan tidak, serentak mereka berseru, membunuh musuh adalah kewajiban setiap anggota. Bagus kembali Wan Bengtin berseru setelah melirik sekejap ke arah si tangan besi. Sekarang tunjukkan kepada semua orang bahwa kami anggota Lian Inche tidak terdapat manusia yang mau menjual teman hanya untuk mencari kehormatan sendiri. Mendadak ia sambitkan kedua bilah pisau terbang langsung diarahkan ke sepasang Mek Mokyupeng. Tangan besi sama sekali tidak menyangka kalau orang itu bakal turun tangan sekeji itu terhadap saudara angkat sendiri, sambil mementak gusar dia melejit ke muka. Sementara itu sepasang pisau terbangan Bengtin telah meluncur ke arah Mek Mokyupeng dengan kecepatan tinggi, mata pisau tampak berwarna hijau ke biru-biruan, jelas mengandung racun yang sangat jahat. Rupanya sesuai dengan peraturan Lian Inche terhadap orang yang berani melanggar peraturan, maka sepasang matanya akan dibutakan lebih dulu, kemudian membiarkan seng korban mati tersiksa karena keracunan, sebuah hukuman yang amat kejam dan sadis. Mokyupeng sama sekali tidak berusaha untuk menghindar, sambil memejamkan matu ia siap menerima kematian. Mendadak buu-uk, 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 buu-uk ternyata si tangan besi telah melayang turun di hadapannya sambil menangkap pisau terbang itu dengan kedua belah tangannya, lantaran sangat gusar, maka begitu pisau terbang itu tertangkap, segera dihancurkan hingga Mok berkeping-keping. Bersamaan ketika tangan besi menangkap sambitan pisau terbang itu, tampak sesosok bayangan putih melesat secara tiba-tiba, langsung mengancam tubuh Wan Bengtin. Tujuh delapan orang bandit berniat menghadang, tapi bayangan putih itu sudah melejit kembali ke udara, terbang melewati atas kepala kawanan manusia itu dan langsung menyerang ke arah tujuh delapan orang pengawal yang berada di hadapan Wan Bengtin. Tujuh delapan batang tombak panjang langsung menusuk ke arah bayangan putih itu secara serentak. Ternyata bayangan putih itu adalah Pek Kuan Ji, saat tubuhnya melayang, sepasang tangannya bergerak cepat, dalam waktu sekejap dia sudah dapat menangkap semua tombak panjang itu, tetapi karena halangan itu ia pun terpaksa melayang turun. Wan Bengtin tak merasa khawatir, jika gempuran Pek Kuan Ji gagal melukainya, maka anak buahnya akan segera mengepung dan mencincang tubuhnya hingga wancur. Baru saja Wan Bengtin hendak memberi perintah untuk melancarkan serangan, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan putih kembali berkelebat lewat di depannya. Dengan terkesiap Wan Bengtin melompat mundur, segera ia melolos senjatanya, namun serangan pedang orang itu cepat bagai sambaran kilat, tahu-tahu ujung pedangnya sudah menempel di atas lehernya. Saat itulah bayangan orang itu melayang turun, di atak lain adalah Pak Sia Sia Ciu Ciu Pek Kih. Wan Bengtin segera sadar, ternyata serangan Pek Kuan Ji tadi hanya bertujuan mengalihkan perhatiannya, padahal serangan sebenarnya justru datang dari Ciu Pek Kih. Ketika ia sadar akan siasat itu, tahu-tahu tubuhnya telah terjatuh ke tangan musuh, tak terlukiskan rasa gusarnya, dia tak menyangka kecerdasan otaknya gagal mengantisipati kejadian itu. Karena terancam pedang lawan, maka dengan wajah hijau membesi lantaran mendongkol, dia cuma bisa mengawasi Ciu Pek Kih tanpa berkata. Sementara itu kawanan bandit yang mengepung sudah mencabut senjata dan siap melakukan penyebuan, dengan suara kasar Ciu Pek Kih segera menghardik, bila kalian berani maju selangkah saja, akan kubantai semcecu kalian ini. Serentak para bandit menghentikan langkahnya. Bangsat tak bernyali, mendadak Wan Bengtin. Mengumpat, kenapa kalian tak berani maju? Takut aku mampus. HMM, apa artinya sebuah kematian? Kalau kalian tak berani maju, jangan salahkan kalau akan dijatuhi hukuman berat. Sebenarnya Ciu Pek Kih hendak menegurnya, mengapa tidak mengampuni saudara angkat sendiri, siapa sangka orang ini benar-benar berhati keras, tanpa mengucapkan sepatah kata. Pun dia mendongakan kepala dan sengaja menyongsongkan lehernya ke ujung senjata lawan. Tentu saja Ciu Pek, ih tak ingin tawanannya mati sia-sia, segera diatarik pedangnya. Walaupun gagal mati, tak urung luka dalam membekas di leher Wan Bengtin, cucuran darah segera membasahi tubuhnya, namun dia seperti tidak juri, malah sekali lagi badannya dituburkan ke arah senjata lawan. Sekali lagi Ciu Pek, ih menarik kembali pedangnya, dan hal ini berlangsung sampai beberapa kali, setiap Wan Bengtin nekat menuburkan badannya ke ujung pedang, setiap kali juga Ciu Pek, ih harus menarik senjatanya. Meski begitu, ujung pedang itu tak pernah jauh dari lehernya sehingga Wan Bengtin selain gagal untuk mati, dia pun gagal untuk meloloskan diri. Jangan menghina Sam Koku mendadak terdengar Mokiu pengmementak gusar. Siapa berani menganiayanya berarti memusuhi aku? Wan Bengtin tertawa lantang. Losu, tak usah gusar, ia berseru, tampaknya hari ini kita bakal mati bersama. Diam-diam Ciu Pek, ih mengakui kejantanan lawannya, timbul rasa hormat dalam hati kecilnya, ia kembali menegur, kalau dilihat dari sikapmu, semestinya kau terhitung seorang enghiong hohan, kenapa kau justru bertindak keji terhadap saudara sendiri? Wan Bengtin melotot sekejap ke arahnya, lalu tertawa keras. Hahaha, bila setiap anggota Lian Ince berhati lemah, hanya gara-gara punya hubungan erat lantas mengabaikan peraturan dan hukuman, apa jadinya Lian Ince? Bagaimana mungkin kami bisa berdiri sebagai sebuah organisasi? Betul Mok Sute adalah sahabat karikku, tapi sebagai komandan pasukan dia berhati lemah, menyerah kepada musuh dan menolak berperang, apakah dosa kesalahan ini harus kuampuni? Apakah lantaran dia saudaraku maka dia bebas dari hukuman? Justru sebagai komandan. Dosa itu mesti ditebus dengan hukuman ganda. Kau pun tak usah berusaha membujuku, seorang lelaki sejati tak akan berkerut kening dengan keputusan sendiri, mau bunuh, mau bantai, lakukan saja segera. Ciupeh maupun si tangan besi manggut-manggut sesudah mendengar perkataan itu, tanpa terasa timbul rasa kagum dan hormat mereka terhadap orang itu. Terdengar Mok Kiu Peng berseru pula, benar, perkataan Sam Su Heng memang tepat, Siaw Te telah melanggar peraturan benteng, dosaku memang pantas dijatuhi hukuman mati. Baru saja Wan Beng Tin memejamkan mati siap menanti kematian, tiba-tiba Ciupeh menarik kembali pedangnya, bahkan sambil menjura berkata, Wan Sian Seng, maafkan Cai Hai bila sudah bertindak kasar kepada kalian berdua. Semu lawan Beng Tin mengira ucapannya pasti akan memancing kemarahan Ciupeh, sehingga pedangnya langsung dihujamkan ke tubuh sendiri, dia tidak menyangka kalau musuh malah bersikap begitu hormat kepadanya bahkan mohon maaf. Maka sambil membuka kembali matanya, dia berseru, kau tak usah pura-pura baik hati, biarpun kau ampuni aku, bukan berarti aku tak akan memusuhi kalian. Sembari menyarungkan keimbali senjatanya, Ciupeh menyahut, silakan Wan Sian Seng turun tangan, aku membebaskan Anda karenakah seorang lelaki sejati, apalagi kalau bukanku bokong secara tiba-tiba, belum tentu aku berhasil membekuk Sian Seng. Wan Beng Tin jadi melengak, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diperbuat. Mendadak terdengar seorang berseru dengan suaranya Ring, Beng Tin, biasanya kau pintar dan luas, kenapa hari ini jadi kaku dan keras kepala hingga menggelikan para tetamu saja, peraturan yang berlaku dalam lian ence kita adalah peraturan hidup, mengapa kau menggunakannya sebagai sesuatu yang mati. Ketika si tangan besi berpaling, terlihat para bandit yang ada di sisi utara telah menyingkir ke samping membuka sebuah jalan, seorang pemuda dengan senyum dikulum pelan-pelan berjalan mendekat, di sampingnya mengikut seorang berbaju hitam yang berminik kaku tanpa perasaan. Ah ah ah, Toa Cicu telah datang. Jicicu telah datang tindak tanduk pemuda itu amat sederhana, tidak sombong, tidak angkuh, sebaliknya malah memberi kesan ramah dan suka bergaul, sembari berjalan mendekat ia langsung menjurah ke arah si tangan besi sambil menyapa, Chai Hai adalah Ching Sao Song, maaf kalau kami tidak menyambut dengan baik, terima kasih juga atas kebaikan kalian yang tidak membunuh Samte dan Said. Semua orang melengat, mereka tidak menyangka ketua utama lian ence ternyata adalah seorang pemuda yang begitu sederhana, baju warna hijau yang dikenakan meski agak mencolok warnanya, namun penuh dengan tambalan di sana-sini, bukan saja tampangnya mirip seorang pelajar Rudin, bahkan taubaknya jauh lebih keren daripada dirinya, siapa sangka justru orang yang amat sederhana ini tak lain adalah si naga sakti Ching Sao Song. Si Cheng Teng segera berdehem, lalu ujarnya lembut, Ching Cecu, sebetulnya kami hanya kebetulan melewati jalanan ini, sepantasnya kami mengaturkan kartu nama untuk berkunjung, sayang sebelum hal ini kami lakukan sudah keburu bentrok dulu dengan anggota Anda. Ah ah ah, sepantasnya kamilah yang minta maaf, Tukas Ching Sao Song sambil tertawa. Kalau tak salah tentu Anda adalah si Chiang Kun dari kota Chiang Chi bukan? Terus terang, kami mengira pasukan yang datang adalah para pembesar koruk yang sudah sering menindas rakyat kecil, biasanya kami orang-orang lian enci paling benci kepada kawanan laknat seperti itu. Tadi setelah melihat kebesaran hati kalian yang mau memahami perasaan Sam Teh dan Si Teh kami, Chai Hei yakin kalian bukan manusia sembarangan, bila tidak keberatan, bagaimana kalau kita berkenalan? Maksud perkataan itu sudah jelas sekali, seandainya mereka adalah pembesar anjing, maka sejak tadi perintah pembantaian sudah diturunkan. Zaman itu rakyat kecil memang hidup tertindas dan menderita, banyak pembesar koruk bertindak sewenang-wenang dengan memeras rakyat, hanya wilayah Chiang Chu dan sekitarnya yang berada dalam kekuasaan si Cheng Teng, tak pernah mengalami kejadian seperti ini, bukan saja ia tak pernah menindas rakyat bahkan sudah terkenal sebagai pembesar bersih. Tak heran kalau Ching Sao Song menunjukkan sikap yang amat bersahabat. Ah ah ah, apa maunya orang ini pikirnya kemudian, tampaknya dia punya cita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, jangan-jangan dia mau berontak? Makin dipikir, Panglima perang dari kota Chiang Chu ini semakin terkesiap. Di pihak lain, manusia berbaju hitam itu sudah berjalan menghampiri Koan Tionget, dia periksa sebentar hancuran bokhai yang berceceran di tanah, kemudian mengangkat wajahnya dan melotot sekejap ke arah tangan besi, sinar tajam memancar keluar dari balik matanya. Namun hanya sekejap, ia sudah mengalihkan kembali sinar matanya, membangunkan Koan Tionget dan menyalurkan tenaga dalamnya untuk melindungi keselamatan jiwanya. Mok Kiu Peng sangat menguatirkan keselamatan saudaranya, tanpa sadar ia berseru, Jiko, apakah Ngo Teh masih hidup? Loh Hiat Kong tidak menjawab, dia tetap membungkam. Jite, Ching Sao Song segera berkata, kuserahkan. Keselamatan jiwa Ngo Teh kepadamu. Jangan khawatir to aku, Ngo Teh tetap punya harapan hidup, jawab Loh Hiat Kong cepat. Tak selang lama, para sekoan Tionget yang pucat mulai berubah semu merah, diam-diam para jago bersyukur, sebab, Bila koan Tionget sampai tewas, dendam kesumat ini pasti akan dibalas pihak Lian N.C. Pelan-pelan Ching Sao Song berpaling kembali ke arah tangan besi, ujarnya sambil tertawa, di antara kita sudah terjadi kesalahpahaman yang nyaris berakibat fatal, semuanya ini merupakan kesalahan kami. Bila tidak keberatan, bagaimana kalau minum beberapa cawan arak dulu dalam benteng kami? Si Cheng Teng keberatan, katanya, terus terang, kami sedang dalam perjalanan mengejar buronan kerajaan yang kabur dari penjara, bagaimana jika undangan Ching Ce Chu baru kami penuhi setelah selesai bertugas dan menyerahkan kembali buronan itu ke pihak kerajaan? Kau sedang memburu buronan kerajaan seru Ching Sao Song dengan wajah berubah. Benar jawab si Cheng Teng sambil diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Yang kau maksud adalah Raja Pemusnah Kodmiatong Ching Sao Song menatap wajah lawannya dengan pandangan setajam sembilu. Benar sadar hal ini mustahil dirahasiakan lagi, si Cheng Teng menjawab secara terus terang. Jangan kembali Ching Sao Song berseru nyaring. Seketika itu juga suasana berubah sangat tegang, masing-masing pihak bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Si Cheng Teng tertawa getir, ujarnya, Ching Ce Chu, kau adalah orang yang tahu urusan, semestinya tahu juga kalau kami adalah petugas yang makan nasi dari negara. Justru kehadiran kami di sini adalah untuk menghadang setiap orang yang hendak melakukan pengejaran terhadap Cukong, ujar Ching Sao Song sambil menggeleng kepala berulang kali. Begitu mendengar Ching Sao Song menyebut Co Siang Giok sebagai Cukong, si tangan besi segera tahu hubungan mereka pasti sangat akrab, maka sambil menjura ujarnya. Saudara Ching, ilmu silatmu tinggi, kepintaranmu luar biasa, mengapa tidak menyumbangkan kemampuanmu untuk berbakti kepada negara? Kenapa kau mesti menyianyikan masa mudamu? Maksud perkataan itu jelas, dengan kepintaran dan kepandayan silafmu, buat apa kau memelah seorang pemberontak? Ching Sao Song segera tertawa. Kalau aku tidak salah duga, Anda tentulah saudara tangan besi dari empat opas bukan? Benar, ucapanmu memang tepat, cuma mari kita perhatikan masalah pokoknya, sebuah pemerintahan semestinya bertugas mengayumi dan mensejahterakan rakyatnya, pemerintah tidak seharusnya melakukan tindakan pemerasan, penindasan dan penyiksaan terhadap rakyat sendiri. Dan aku berjuang demi rakyat, aku ingin menumbangkan pemerintah untuk mengangkat kaisar baru, kaisar yang mau memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, apakah tindakanku ini salah? Apakah perjuanganku bukan demi negara dan rakyat? Tangan besi terkesiap, harus diakui pemerintahan waktu itu memang sangat korup, bukan saja menindas rakyat, kaisarnya pun lalim dan tak becus, kesengsaraan dan penderitaan melanda hampir seluruh negeri. Si Cheng Teng saling pandang dengan mulut bungkam, sampai lama kemudian Panglima Si Baru berkata sambil tertawa getir, aku tak lebih hanya seorang pembesar militer, aku tak mampu mencampuri urusan pemerintahan. Ching Cecu, bagaimana kalau kau bermurah hati dengan membiarkan pasukan kami lewat? Selesai bertugas, kami pasti akan datang minta maaf. Ching Sao Song balas tertawa getir, aku tahu si Chiang Kun memang jujur dan seorang ksatria sejati, tak mungkin orang macam kau akan mengkhianati kerajaan. Tapi setiap partai ada peraturan, setiap perkumpulan ada tata kera, aku sangat menghormati Kut Niyatong, berarti sudah menjadi kewajibanku untuk menghadang pasukan yang mengejarnya, apalagi tujuan serta cita-cita Coh Cukong sangat mirip dengan. Tujuan kami, cukup menyinggung soal ini, mustahil bagi kami untuk berpeluk tangan. Bila Saudara Ching punya cita-cita luhur, kenapa sampai sekarang masih mengendun terus dalam benteng tiba-tiba si tangan besi menyela. Karena saatnya belum tiba, kami hanya menunggu waktu sambil menghimpun tenaga, apalagi aku pun mendapat perintah dari pasukan keadilan untuk menunggu kehadiran seorang To'ako kami, To'ako yang amat tersohor dan amat bijak. Pendekar besar mana yang kau maksud? Tanya si tangan besi dengan terkejut. Ternyata Ching Sao Song tidak berusaha merahasiakan identitas orang itu, jawabnya dengan adat penuh hormat, dia adalah Sin Chiu Tai Hiap, pendekar besar dari Tionggoan, Xiao Chiu Sui. Eh, Xiao Chiu Sui memang seorang pendekar sejati, tapi, masakah Xiao Tai Hiap sudah memberikan pernyataannya untuk bergabung dengan pasukan pemberontak? Tentu saja, pasukan keadilan adalah pasukan yang menegakkan kebenaran, siapapun bersedia untuk bergabung, bahkan hampir seluruh anggota persilatan telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Bagaimana kalau dia menolak untuk bergabung? Kami akan menawarkan berulang kali, meminta kerelaan hatinya. Jika dia tetap menampik. Dengan wajah serius Ching Sao Song melakukan gerakan memotong dengan telapak, tangannya, kalau dia enggan menyumbangkan tenaga demi kebenaran, terpaksa kami akan membunuhnya. Tercekat hati semua orang setelah mendengar perkataan itu Saudara Ching, tiba-tiba si tangan besi berkata lagi, kami terhitung orang luar, bahkan merupakan hamba negara yang mendapat sesuap nasi dari kerajaan, mengapa Saudara Ching malah memberitahukan rahasia ini kepada kami? Ching Sao Song segera tertawa tergelak. Aku yakin kalian adalah jago berjiwa besar dan bersemangat ksatia, apalagi bagiku tak ada persoalan yang tak berboleh diutarakan kepada orang. Bila sekembalinya ke kota Chiang Ciu kami siarkan rencanamu itu, bukankah hal ini sangat tidak menguntungkan bagi Lian Ence? Kembali Ching Sao Song tertawa tergelak. Hahaha, Saudara Ti memang pandai bergurau, serunya pula, sekarang dunia amat kacau, setiap saat pemberontakan bisa terjadi di mana-mana, ada atau tidak ada nyalian Ence sama sekali tak akan mempengaruhi keadaan, mana mungkin kalian menjual kami hanya untuk mengejar tanda jasa? Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, apalagi jika berita ini sampai tersiar luas, para Nghiong Ho Han di seluruh kolong langit tak nanti akan mengampuni kalian. Ucapan itu seketika membuat semua orang tercekat. Ucapan Ching Sao Song itu membawa kekerasan di balik kelembutan. Kenyataan dunia memang sangat kacau, orang tak akan banyak bicara bila mereka sebagai pembesar negara tetapi berjiwa bersih, namun bila sampai mengkhianati kebenaran hanya demi nama dan pahala, bukan saja dia akan dicari oleh orang yang dikhianati, orang lain pun tak akan berpeluk tangan. Si Cheng Teng dan Ciu Leng Leong meski menjabat sebagai Panglima Perang, mereka sendiri pun berasal dari dunia persilatan, tentu saja peraturan semacam ini sangat dipahaminya. Belum lagi jika ada pembesar laknat yang menggunakan kesempatan itu hendak menjatuhkan mereka, asal laporan palsu diajukan ke Kaisar, bisa jadi seluruh keluarga besar mereka akan mati di pancung. Tanpa terasa peluh dingin jatuh percucuran membasai seluruh tubuh. Setelah tertawa getir ujar si Cheng Teng, Chai Hei hanya seorang prajurit penjaga perbatasan, urusan kerajaan belum pantas bagiku untuk mencampurnya, jadi Chin Chechu tak perlu khawatir. Tapi Chau Siang Giok kabur dari penjara, menjadi tugas dan tanggung jawabku untuk menangkap dan menyerahkan kembali ke negara, kalau tidak, mungkin seluruh keluarga besarku akan tertimpa bencana dan terseret oleh dosaku, karenanya tolong Chin Chechu mau membuka jalan untukku hari ini, di kemudian hari Chai Hei pasti akan berkunjung untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Chin Sao Song termenung sejenak, kemudian katanya, ya, Chai Hei cukup mengerti tentang kesulitan yang Cian Kun hadapi, tapi aku sendiri pun punya kesulitan, Chau Chukong adalah junjunganku, sudah menjadi kewajibanku untuk membantu dan menolongnya, jadi bila kalian hendak melewati tempat ini untuk menangkapnya, terpaksa pihak Lian In Chee tidak bisa berpeluk tangan. Semua orang segera merasakan suasana hati yang berat, sebab bagaimanapun juga beberapa orang C. Chulian In Chee memang sulit dihadapi, apalagi mereka masih didukung tujuh ratusan orang pasukan. Begini saja, ujar Chin Sao Song kemudian, karena kita semua adalah sahabat, tentu saja tak bisa mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak. Lebih baik masing-masing pihak mengutus tiga orang sebagai wakil untuk bertarung dengan Kerdi Undi, pihak yang dapat menangkan dua partai akan keluar sebagai pemenang. Bila pihak kami yang kalah, akan kami antar kalian melewati bukit ini, sebaliknya jika kalian yang kalah, harap segera kembali ke kota Chiang Chiu. Entah bagaimana pendapat Anda semua? Si tangan besi memang paling khawatir bila pihak Lian In Chee mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak, bila harus bertarung masai, dapat dipasatikan pihaknya akan banyak jatuh korban. Maka ketika mendengar Chin Sao Song mengusulkan pertarungan tiga partai dengan satu lawan satu, dia jadi. Terharu bercampur terima kasih, ia tahu orang itu berniat baik dengan memberi peluang kepada mereka. Si Cheng Teng segera berseru, terima kasih atas kebaikan Chin Cha Chiu, tapi bagaimana care bertanding? Tidak ada syarat tertentu, sahut Chin Sao Song sambil tertawa, kita cuma ingin menjajal kungfu masing-masing, tentu saja pertarungan hanya sebatas saling menutul. Aku percaya para Nghyong Ho Han mengerti dengan apa yang ku maksud. Nah, Chi Yang Kun, silakan pilih tiga orang wakil, lalu kita mulai menguninya. Selesai bicara ia segera menarik tangan Wan Beng, Tin, Mok, Kiu Peng dan Lo Hiat Kong ditambah Koan Tiongit untuk menyingkir ke samping dan berbincang dengan suara lirih. Di pihak sini, si Cheng Teng berkata kepada rekan lainnya, dalam pertarungan tiga partai nanti, biar aku ambil satu partai, apakah ada teman lain yang mau mendampingi Lohu dalam pertarungan dua partai lainnya? Jangan cegah si tangan besi. Apa maksud perkataan Ti Heng? Apakah kau anggap kungfu ku tidak sepandan untuk terjun ke arna pertarungan? Tanya si Cheng Teng keheranan. Oha bukan, bukan begitu maksudku, si Chi Yang Kun adalah pemegang komando dalam aksi kali ini, bila kau sampai mengalami sesuatu, siapa yang akan memimpin pasukan ini? Lebih baik simpan tenaga untuk hal lain yang lebih penting. Biar Chai Hei yang mewakili Chi Yang Kun. Tepat sekali ucapan saudara Ti, Chi U Pei membenarkan, sebagai pemegang komando, si Chi Yang Kun memang tak boleh ikut bertempur, aku pun bersedia mewakilimu dalam pertarungan ini. Hahaha, jangan tinggalkan aku si orang tua, sambung Gou Kong Tiong pula sambil tertawa tergelak. Asal tidak menganggap aku sudah tua, rasanya aku pun bersedia ikut terjun dalam pertempuran ini. Si Cheng Teng sadar, dari sekian jago yang hadir saat ini, ilmu silat si tangan besi, Chi U Pei dan Gou Kong Tiong. Merupakan tiga orang jagoan paling hebat ilmu silatnya, melihat ketiga orang itu bersedia turun tangan, tentu saja dia kegirangan setengah mati. Segera serunya sambil menjura, aku tak akan melupakan budi kebaikan Anda semua. Segera si tangan besi dan Chi U Pei membimbingnya bangun, kemudian si tangan besi berkata, masih ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Soal apa tanya si Cheng Teng? Kalau dugaanku tidak meleset, di dalam pertarungan nanti pihak mereka pasti akan mengutus Ching Kong Chu dan Lok Ji Che Chu, kepandayan silat kedua orang ini amat tangguh, aku bersedia menghadapi salah satu di antaranya. Cuma ingat, dari sepuluh orang Che Chu Lian In Che, kini hanya muncul lima orang, sementara keempat Che Chu lainnya tak nampak batang hidungnya, itu berarti mereka pasti sudah dikirim untuk menghadang opastian serta opas liu. Bila perhitunganku tidak meleset, posisi mereka saat ini pasti sangat gawat. Maka sewaktu pertarungan dimulai nanti, tolong si Chiang Kun segera mengutus orang untuk membantu mereka. Aku berharap perhatian semua orang ketika itu sedang tertuju ke arna pertarungan hingga kesempatan untuk keluar dari sini menjadi lebih besar. Benar, Chi U Pei mengangguk, Jika terlalu banyak mengirim orang, kemungkinan ketahuan jadi semakin besar. Ching Sao Song pasti tak akan menduga kalau kita akan mengirim bala bantuan, apalagi beberapa li seputar tempat ini tak ada jejak pasukan kerajaan, bisa jadi penjagaan mereka tidak ketat. Aku pikir lebih baik dikirim 2-3 orang saja untuk memberi bantuan. Huan Ji, ilmu meringankan tubuhmu cukup bagus, bagaimana kalau kak saja yang berangkat? Semenjak Pek Huan Ji mendemonstrasikan kehebatan ilmu pedang serta ilmu meringankan tubuhnya, si Cheng Teng sudah tahu kalau gadis ini hebat kungfunya, dengan perasaan girang segera serunya, jika Pek Liap bersedia, hal ini tentu lebih bagus lagi. Chi Yang Kun, harap turunkan perintah kepadaku untuk menolong opas Liu, tiba-tiba Chi U Leng Liong berbisik. Si Cheng Teng tahu kungfu Chi U Leng Liong sangat tangguh dan selama ini merupakan tulang punggungnya, ia segera menyetujui, baik, kalau begitu kau boleh ikut. Malaikat hitam si Chi Yang Ji dan golok bumi Go An Kuntian segera menawarkan diri, tapi si tangan besi segera menukas, aku rasa kurang baik jika kelewat banyak yang pergi. Lagi pula jumlah bandit di sini amat banyak, lebih baik Anda berdua membantu Go Che Chu menjaga barisan. Sebetulnya si Chi Yang Ji dan Go An Kuntian merasa tak senang karena tidak terpilih, namun mendengar si tangan besi minta mereka berdua untuk menjaga barisan, apalagi jumlah bandit di situ pun amat banyak, ditambah lagi mereka menghuatirkan keselamatan Go Kong Tiong, akhirnya tawaran itu diterimanya. Di pihak lain, Ching Sao Song sedang berkata kepada Lo Hyat Kong, Wan Beng, Tin, Mok Kiu pengserta Go An Tiongit, bila kita mengalahkan mereka dengan mengandalkan jumlah banyak, orang-orang itu pasti tidak puas dan melakukan pembalasan, tapi jika kita berhasil merobohkan mereka satu lawan satu, dapat dipastikan mereka tak bakal berani balik ke ibu kota, sebagai orang yang pegang janji dan menjunjung tinggi kesetia kawanan, mereka pasti tak akan membekuk Coh Cukong lagi, siapa tahu karena hal ini Lian In Chee akan ketambahan beberapa orang jago tangguh. Hebat sekali siasat Toako ini, Puji Wan Beng, Tin, dengan kemampuan yang dimiliki Toako dan Jiko, besar kemungkinan kita bisa menangkan dua partai pertarungan. Semoga saja begitu. Dalam pertarungan tiga partai nanti, kau boleh ikut tampil. Meskipun kepandaian silatmu masih belum mampu menandingi si tangan besi, Ciupet I, Gou Kong Tiong dan Si Ceng Teng, namun kecerdasan otakmu dan kehebatan taktik perangmu bisa jadi bisa mencuri menang satu partai. Asal kita dapat menangkan seluruh partai ini, mereka pasti akan takluk dengan tulus. Baik, walaupun kumfuku cetek, semoga saja kesadaran otaku bisa menyumbangkan satu angka. Tidak lama kemudian si tangan besi, Ciupet I dan Gou Kong Tiong bertiga sudah tampil ke depan Arna dengan langkah lamban, sementara Ching Sao Song, Lo Hiat Kong dan Wan Beng Tin segera menyambut kedatangan mereka. Ketegangan mulai mencekam, perhatian kawanan bandit itu mulai dialihkan ke tengah Arna pertarungan, walaupun mereka semua tahu ketua Lian N.C. ini tangguh ilmu silatnya, mereka jarang melihat dengan metu kepala sendiri kehebatan ilmu silatnya. Tak heran kalau semua orang mengawasi gerak-geriknya dengan seksama, sebab mereka anggap kesempatan semacam ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat langka. Memanfaatkan peluang baik ini, Pek Kuan Ji segera berbisik, Kongcu, kau mesti berhati-hati, aku pergi dulu. Tak usah khawatir, aku bisa menjaga diri, kau sendiri pun harus berhati-hati, sahut Ciu Pek I. Pek Kuan Ji tidak membuang waktu lagi, dengan sekali kelebatan dia sudah menyelinap pergi dari Arna tanpa diketahui siapapun. Ciu Leng Liong segera berpamitan pula dengan si Cheng Teng, kemudian mengikut di belakang Pek Kuan Ji, berangkai untuk menolong Liu Ing Peng dan Tian Toa Chiu. Menanti kedua orang itu lenyap dari pandangan, tangan besi baru berkata sambil tertawa, Saudara Ching, bagaimana sistem pertarungan kita? Masakah mesti pilih sendiri lawannya? Benar, Ching Salsong tertawa, akan kubuatkan kertas undian dengan tulisan Ching, Lo dan Wan, kalian bisa mengambil undian itu dari dalam kotak. Ah ah ah, kalian adalah cuan rumah sedang kami cuma tamu, semestinya huruf yang dicantumkan adalah Ti, Ngkau dan Chiu. Ah ah ah, tidak boleh, tidak boleh, cuan rumah harus menghormati tamunya, yang benar kalian bertiga yang pantas memilih dulu. Melihat Ching Salsong bersikeras dengan pendapatnya, tangan besi pun tidak menampik lagi, maka dia pun mempersilahkan lawan untuk menuliskan namanya serta memasukkan kertas undian ke dalam kotak. Dalam pada itu, Chiu Leng Leong dan Pek Kuan Ji dengan leluasa berhasil meninggalkan rombongan dan tiba di suatu tempat yang amat sepi, saat itulah Chiu Leng Leong baru berkata, aku akan pergi menolong opas liu. Baiklah, kalau begitu aku pergi menolong opas tian, mari kita berpisah di sini saja, sahut Pek Kuan Ji. Nona Pek A harus berhati-hati. Sepeninggal Chiu Leng Leong, Pek Kuan Ji juga meneruskan perjalanannya ke arah barat laut dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, bagaikan seekor burung walet yang terbang di angkasa, tak lama kemudian ia sudah menempuh perjalanan sejauh 7-8 li dan tiba di sebuah dusun. Dari kejauhan sudah terdengar suara bentakan dan pertarungan yang amat sengit. Pek Kuan Ji segera menyelingap maju dan mendekati sumber suara itu dengan sangat hati-hati. Waktu itu sudah menyaksikan dari 6 orang prajurit tinggal 4 orang yang sedang bertarung sengit, musuh yang mereka hadapi berjumlah melebihi 45 orang, sementara Tianto A Chiok dengan mengandalkan sepasang telapak tangannya sedang bertempur seru melawan jubah merah rambut hijau kau cinghang dan tombak ular emas Beng Yeui. Waktu itu keadaan Tianto A Chiok sudah hamat kritis, bukan saja darah telah membasai iga kirinya, dari lambung pun darah mengucur, jelas dia sudah menderita luka yang cukup parah, namun sambil menggigit bibir dia tetap memberikan perlawanan yang hebat. Pek Kuan Ji tahu dia tak boleh ayah lagi, maka dengan sebuah serangan kilat ia menerjang maju dan seret, seret, seret beruntun ia merobohkan 3 orang bandit. Betapa gembiranya para prajurit itu ketika melihat kemunculan Pek Kuan Ji, semangat tempur mereka segera bangkit kembali, pertarungan pun kembali berlangsung amat seru. Empat orang bandit mengayunkan goloknya membabat pinggang Pek Kuan Ji, dengan cekatan gadis itu berkelit ke samping lalu dengan pedangnya dia tangkis bacokan golok seorang bandit yang lain. Dengan rasa kaget bandit itu mencoba menarik kembali senjatanya, sayang walaupun sudah dibetot dengan sekuat tenaga, dia gagal melepaskan diri. Ilmu pedang Sohli Kiam Hoat dari Soat San memang termasuhur karena penggabungan tenaga im dan yang yang luar biasa, selama ini jarang ada jagoan dalam dunia persilatan yang bisa memunahkannya, apalagi kemampuan seorang bandit. Menggunakan kesempatan itu Pek Kuan Ji mendorong senjatanya ke belakang, ketika orang itu mundur dengan sempoyongan, dengan gerakan kilat gadis itu segera menotok jalan darahnya. Tiga orang rekannya segera menerjang maju sambil mengayunkan goloknya, Pek Kuan Ji mendengus dingin, dia dorong tubuh lelaki yang tertoto itu ke depan dan dijadikan tameng. Khawatir melukai teman sendiri, segera ketiga orang itu menarik kembali bacokannya. Pek Kuan Ji segera memanfaatkan peluang itu dengan mendesak maju lebih dekat, dengan gagang pedang dia sodok jalan darah orang pertama, tangan kiri menotok jalan darah orang kedua dan sebuah tendangan menotok jalan darah orang ketiga. Dalam sekejap keempat orang itu sudah roboh terkulai di tanah. Begitu terjun ke arna pertarungan, Pek Kuan Ji berhasil membereskan tujuh bandit, ketika datang lagi empat musuh yang menyerang, gadis itu segera menggunakan jurus Him Bing Su Siang, Him bergema empat pekikan, dari ilmu Soh Li Kiam Hoat dengan melepaskan empat buah tusukan. Dua orang musuh yang berada paling depan segera terluka, sisanya jadi juri dan segera mundur ke belakang, namun Pek Kuan Ji kembali mengebas ujung bajunya menotok jalan darah satu di antaranya, sisanya yang seorang tak berani lagi bertarung melawan gadis itu, segera dia balik ke barisan dan menyerang lagi keempat prajurit. Dengan robohnya tujuh orang bandit berarti tinggal 35 orang musuh yang menyerang keempat orang prajurit itu, namun karena kekuatannya berkurang, mereka pun tak bisa berbuat banyak terhadap para prajurit yang bertahan dengan gagah berani. Pek Kuan Ji segera berkelebat kembali bagai seekor burung walet, kali ini dia menghampiri Tian Toa Chiok dan melancarkan serangan ke arah Beng Yeui dan Kau Ching Hong. Sereet, sereet, sereet dalam sekejap metu gadis itu melepaskan 49 buah tusukan, hampir seluruh serangan itu ditujukan ke tubuh si tombak ular emas Beng Yeui. Mimpi pun Beng Yeui tidak menyangka kalau ilmu pedang seorang gadis muda ternyata begitu hebat, dengan mengandalkan tangan kosong beberapa kali dia mencoba untuk merebut pedang musuh, namun setiap kali juga usaha itu gagal karena tangannya terpental balik oleh tekanan tenaga Im Kang yang kuat. Ketika 49 tusukan selesai dilancarkan, Beng Yeui sudah dipaksa mundur sejauh puluhan kaki dari posisi semula, saking malunya, paras orang itu berubah merah jengah. Ilmu silat yang dimiliki Pek Huan Ji pada dasarnya masih setingkat lebih tinggi ketimbang kepandayan Tian Toh Aciok. Padahal Kung Fu Tian Toh Aciok masih setingkat lebih tinggi ketimbang Beng Yeui, oleh sebab itu dalam sekejap gadis itu sudah di atas angin. Rasakan kau teriak Tian Toh Aciok setengah mengejek. Kemudian sambil melototi kau Ching Hang dan tertawa tergelak serunya pula, bocah monyet, tadi dua lawan satu, pertarungan itu tidak masuk hitungan, sekarang akanku suruh kau merasakan kehebatan tenaga pukulan kakekmu. Kau Ching Hang sudah pernah merasakan pukulan Tian Toh Aciok hingga badannya terjepit ke dalam tanah, masih untung dia ditolong oleh Beng Yeui hingga akhirnya lolos dari bahaya maut, kini ketika dia harus berhadapan lagi dengan musuh tangguhnya dengan satu lawan satu, tak urung bergidik juga perasaannya. Dengan satu gerakan cepat Tian Toh Aciok menghampirinya, lalu dengan jurus Lok Tehoun Kim, jatuh ke tanah memisah emas, jurus serangan yang paling diandalkan Tian Toh Aciok, dia hajar tubuh lawannya. Tergopoh-gopoh kau Ching Hang melompat mundur sambil bergeser ke samping, maksudnya hendak menghindari ancaman itu, siapa tahu Tian Toh Aciok merangsek semakin ke depan, tiba-tiba bentaknya, bocah lelaki menyembah Buddha. Waktu itu kau Ching Hang sudah kebuakan setengah mati, nyalinya semakin pecah setelah mendengar teriakan bocah lelaki menyembah Buddha, tanpa sadar dia angkat senjata borgolnya ke atas berusaha menyongsong datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras. Padahal pantangan yang paling besar bagi jagoan yang sedang bertarung adalah pecah nyali, sekali nyali seseorang jadi ciut, seketika tenaga dalamnya merosot separoh, padahal tenaga dalam kau Ching Hang terhitung cukup tangguh, namun lantaran dia ketakutan, kekuatannya berkurang banyak. Begitu serangan musuh disambut dengan kekerasan, ibarat sebuah tonggak kayu yang dihantam dengan martil, tubuh kau Ching Hang segera terbenam ke tanah hingga batas lutut. Tian Toa Chiok tidak menyanyiakan peluang baik itu, sambil mementak nyaring, kembali dia hantam tubuh lawan dengan jurus ngelui Hang Teng, lima guntur menggelegar di puncak. Belah aam benturan nyaring membuat tubuh kau Ching Hang terbenam semakin dalam, sebenarnya dia ingin berteriak minta ampun, siapa tahu Tian Toa Chiok kembali menghardi keras, jilui koan oh, bagai guntur mebelah telinga. Kau Ching Hang ketakutan setengah mati, dia tak mengira jurus serangan itu jauh lebih dasyat ketimbang serangan sebelumnya, begitu dibendung dengan kekerasan, badannya terbenam hingga batas dada, keadaannya saat ini tak jauh berbeda dengan batang kayu yang terpatok dalam tanah, sama sekali tak mampu berkutik lagi. Tian Toa Chiok tertawa terbahak-bahak, serunya, haha, keadaanmu saat ini tak beda dengan posisi tadi, nah, sekarang merasakan lagi jurus pukulan Lui Heng Tiam San, guntur menggelegar kilat menyambar, andalanku. Dalam posisi seperti saat ini, tak ada pilihan lain bagi Kau Ching Hang selain menyambut datangnya serangan itu dengan kekerasan, belak am senjata borgolnya kontan mencelat beberapa kaki jauhnya dan hancur berantakan seperti barang rongsok. Tian Toa Chiok gembira setengah mati, sambil menghimpun kekuatan, dia melancarkan serangan lebih jauh sembari membentak, sekarang saksikanlah caraku menanam kentang. Tak terlukiskan rasa takut Kau Ching Hang, jiwanya serasa sudah melayang meninggalkan raganya, terpaksa dia sambut pukulan itu dengan kedua tangannya. Belak am sekujur badan Kau Ching Hang benar-benar sudah tertancap ke dalam tanah, kini tinggal jari tangannya saja yang masih bisa bergerak. Bagus, bagus sekali teriak Tian Toa Chiok kegirangan. Rasanya aku mesti menciptakan sebuah jurus baru lagi khusus untukmu, ah ah betul, bagaimana kalau aku ciptakan sebuah jurus sistem baru menanam kentang? Tiba-tiba seorang bandit menyelingap maju dan langsung membacok punggungnya dengan golok. Tian Toa Chiok mendengus dingin, dengan jurus Paong Lakiong, Raja Bengis mementang busur, dia cengkeram orang itu dan kemudian menghajarnya hingga pingsan. Kembali tiga orang bandit maju membacok, lagi-lagi Tian Toa Chiok menggunakan jurus kiri menahan kanan dua orang di sisinya, kontan kedua orang bandit itu muntah darah, sisanya segera melarikan diri. Kini jumlah bandit yang mengepung tempat itu tinggal 26 orang, semangat tempur keempat prajurit itu makin berkobar, kini bukan mereka yang keteter sebaliknya kawanan bandit itu yang panik dan ketakutan setengah mati. Di sisi lain, si tombak ular emas Beng Yeui juga telah dibikin keteter dan kalang kabut oleh serangan maut Pek Kwanji begitu musuh kalut, gadis itu segera menerobos maju makin dekat sambil menotok jalan darahnya. Tak ampun lagi robohlah si ular emas itu dalam keadaan tak berkutik. Tian Toa Chio masih mendendam karena Beng Yeui membokongnya tadi, sebetulnya dia ingin menghajarnya hingga mampus, tapi niat itu segera dicegah Pek Kwanji, serunya, jangan, jangan kau lakukan itu, Lian In Che sama sekali tidak berniat jelek terhadap kita, meski jumlah mereka banyak, namun kita perlu memberi sedikit muka kepada orang-orang itu. Baiklah, kata Tian Toa Chio sambil mengangguk. Akanku seret kedua bocah busuk ini dan kuserahkan pada Chiang Kun. Tian Toa Chio segera menghampiri Kau Ching Hang yang tubuhnya terhimpi tanah, dengan sekuat tenaga ia betot tubuh orang hingga keluar dari tanah, namun karena sudah cukup lama terpantek, tampaknya jagoan berjubah merah berambut hijau ini sudah tak sadarkan diri. Hahaha, rupanya kau semaput seru Tian Toa Chio sambil tertawa. Dalam pada itu Pek Kwanji telah menempelkan pedangnya di tengkuk Gieng Yeui sambil berseru lantang, seluruh anggota Lian In Che, dengarkan baik-baik. Kedua orang cecu kalian sudah jatuh ke tangan kami, apakah kalian ingin bertarung terus? Cepat pulang ke markas daripada menghantar kematian di sini. Semenjak kedua orang pemimpinnya tertawan, sebetulnya dua puluhan orang bandit itu sudah ketakutan setengah mati, tentu saja mereka tak mau menyianyikan kesempatan baik itu, dalam waktu singkat tak seorang pun yang tertinggal di sana. Empat orang prajurit itu segera menghembuskan napas lega, berhasil lolos dari lubang jaru membuat peluh dingin tanpa terasa jatuh bercucuran. Tak lama kemudian berangkatlah Pak Hwanji, Tianto Aciok dan keempat orang prajurit yang membopong Kau Ching Hang dan Beng Yeui menuju ke Arna di mana si Ceng Teng berada. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, tampak kawanan manusia sedang mengelilingi sebuah Arna, Arna itu luasnya dua kaki lebih, dua orang jagoan sedang bertarung dengan amat sengitnya. Salah satu di antara kedua orang itu sangat dikenal Tianto Aciok karena dia tak lain adalah Ngokong Tiong, sedangkan lawannya adalah seorang lelaki berbaju hitam berwajah hitam, dia tak kenal siapakah orang itu. Melihat ada musuh sedang bertarung melawan teman sendiri, tanpa berpikir panjang lagi Tianto Aciok membentak keras, rasakan kehebatan jurus sistem baru menanam kentang. Bayangan emas berkelebat, menggunakan jurus serangan ciptaan barunya diahajar tubuh manusia berbaju hitam itu. diahut